Jadi gimana brand-brand besar atau brand nasional ini menangkai copywritingnya plus strateginya kayak gimana? Di video kali ini kita akan bahas dan kita akan berbeda copywriting brand part 1. Hai kembali lagi bersama saya Sean Andreas di channel Upgraded, tempat belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman ini sebenarnya seri spesial ya, yang mana kita di video ini atau seri ini akan membeda copywriting ya, copywriting brand-brand besar ya. Jadi kalau nanti ini part 1 ya, kalau misalkan nanti video ini cukup membantu buat kamu dan kamu ingin part part selanjutnya, nanti kamu bisa tulis di kolom komen ya. Jadi tanpa basa-basi lagi teman-teman, bisa langsung masuk layar laptop saya. Nah, yang pertama teman-teman kita akan, ada 3 brand ya yang kita beda ya. Yang pertama brand It's Sambal ya, yang kedua Scarlet, dan yang ketiga Pocpet ya. Nah, tentunya kalau saya lihat ya, brand ini nggak asing lah ya di kamu ya, karena udah sering kita denger ya, entah itu di Mesos ya, atau dari rekomendasi beberapa orang ya. Nah, yang pertama teman-teman kita akan beda It's Sambal ya. Jadi kalau kamu belum tahu It's Sambal ini apa, It's Sambal ini sebenarnya jualan sambal teman-teman, sambal kemasan gitu kan ya. Yang mana kalau definisinya, kalau saya kutip ya, perusahaan UMKM produksi sambal kemasan yang berbasis online, itu yang saya kutip di Wikipedia ya. Nah, ya apa yang menjadi unik teman-teman, dan apa yang bisa kita pelajari dari brand satu ini, khususnya di copywriting ya teman-teman. Yang pertama, It's Sambal itu sering menggunakan rima teman-teman saat menulis kopi ya. Jadi kalau kamu belum tahu rima apa, rima itu pengulangan bunyi teman-teman. Seperti kalau yang kita sering dengar ya, laris manis gitu kan, kupas tuntas, harga kaki lima rasa bintang lima ya, itu contoh-contoh rima yang sering kita dengar ya. Nah, It's Sambal itu juga dalam strategi menulis kopinya, dia juga pakai rima ya. Sebagai contoh ini, isinya banyak, nggak bikin dompet bengkak gitu kan. Puas pedasnya, pas harganya, itu kan enak ya, dilafalkan kita gitu kan. Maka dari itu, kamu juga bisa menggunakan rima nih saat menulis kopinya. Walaupun ini agak advance, tekniknya agak advance, tapi nanti akan saya buat video tersendiri ya. Jadi dalam membuat rima ini, teman-teman harus sering membaca kosa kata baru, teman-teman harus memperkait diksi kamu, agar kamu nanti punya wawasan ya, atau punya insting saat kamu menulis kopi itu, oh ini kayaknya lebih enak deh kalau saya tambahin rima ya. Nggak hanya itu, teman-teman, karena ini produknya makanan, dia juga sering banget, atau sebenarnya kalau makanan itu wajib ya pakai sensory word ya. Contohnya kayak gini ya, ngilerin martafak telur, Mas Yanggun makan martafak telur pakai It's Sambal varian cumi, ciami kayak gini, endol banget kan. Lapisan telurnya yang tebal menyatu dengan potongan cumi yang gurih dan lesat. Gurih, lesat ya, terus lapisan ya, Terus banyak emoticon-emoticon seperti ini yang membuat kita lebih interaktif, teman-teman, dan lebih menarik gitu kan, dibandingkan hanya teks aja, atau ya dibandingkan kalau kita hanya bilang, oh ini sambalnya enak banget, ya kan itu nggak jelas gitu kan. Tapi kalau dibilang kayak potongan cumi yang gurih dan lesat, itu kan lebih spesifik kan, sehingga membuat kita kayak, wah ini kayaknya menarik. Jadi itu, teman-teman, kalau misalkan kamu juga jualan makanan, kamu wajib banget pakai sensory word, dan itu kita udah bahas ya, banyak di video apa di channel YouTube ini, nanti kamu bisa cek. Nah, terus teman-teman, yang menjadi unik lah, adalah yang kita perhatikan adalah konten-kontennya itu selalu ada hashtag kampanye tertentu gitu kan. Contohnya kalau kampanye ini kali ini, ngilerin dong, dan teman-teman bisa lihat kampanye-kampanye yang mereka jalankan juga di medsos mereka ya. Karena di sana saya juga belajar banyak, teman-teman, dari strategi copywritingnya, terus dari strategi visualnya, teman-teman, pewarnaannya yang kebanyakan orange gitu ya. Itu kan sangat bagus lah untuk produk makanan khususnya, karena lebih menarik perhatian mereka. Yang kedua, teman-teman, brand yang cukup fenomena juga, Scarlet Waddening ya, brand body care ya, yang mana kalau kita lihat, punya pengikut 5,6 juta teman-teman di medsosnya, di Instagramnya, verified lagi ya. Terus penjualannya di marketplace pun juga puluhan ribu gitu kan ya. Jadi cukup menarik, teman-teman, untuk kita bedah strateginya ya. Nah, apa yang bisa kita bedah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, teman-teman, wah ya, apa handwrittennya aja pakai Agnes Monica ya. Agar lebih persuasif, teman-teman, saat menulis skin care ya, atau saat menulis copy brand skin care, kamu bisa menyertakan komposisi dari produk yang kamu punya, teman-teman. Jadi bukan asal bilang bahwa, oh, skin care ini bagus banget bisa bikin kulit kamu auto-glowing. Enggak, teman-teman. Agar lebih persuasif, khususnya zaman sekarang ya, kamu harus tambahkan nih, komposisinya, apa yang membuat skin care ini bisa bikin glowing gitu kan. Contohnya di sini, dia kan bilang, mengandung apa gitu kan, sehingga bisa membuat apa gitu kan. Nah ini ya, mengandung niacinamid, niacinamid, bla bla bla, sehingga dapat membantu merawat kulit jadi lebih sehat. Jadi secara logika itu orang, wah, emak so'akal gitu kan. Karena ada ini, makanya bisa ini. Jadi bukan asal ngomong, tapi lagi-lagi kamu harus memberikan datanya. Ya. Yang kedua, dia juga menggunakan kata membantu atau berpotensi, nah ini penting banget ya, khususnya buat kamu yang jualan skin care atau produk kesehatan. Karena kalau misalkan kamu bilang nih, oh, skin care ini dapat, skin care ini ampu banget untuk menghilangkan jerawat. Nah, masalahnya kulit orang itu kan beda-beda kan. Jadi saat mereka pakai, kok jerawatannya nggak hilang-hilang ya. Nah, ya hati-hati ya, bukan nanti bisa kena kecam gitu kan. Maka dari itu, ada yang namanya kata membantu atau berpotensi. Jadi, bukan skin care ini ampu banget, tapi skin care ini dapat membantu, atau skin care ini berpotensi, atau kandungan ini berpotensi, berpotensi menghilangkan jerawat. Nah itu kan kesannya kita nggak menjanjikan ya, tapi kita memberikan kata-kata membantu atau berpotensi. Itu juga bisa. Yang kamu gunakan saat kamu menulis copy untuk produk skin care. Kesehatan sama kecantikan itu perlu banget ya. Dan yang ketiga, dia juga punya panggilan khusus ya. Ini juga boleh kamu gunakan. Jadi kalau misalkan, kamu, apa ya, kamu mau sebuah brand, ada baiknya kamu juga punya panggilan khusus gitu kan. Apa kayak contohnya ini, dia bilang Scarlett gitu kan. Terus ada teman saya, apa yang punya panggilan sendiri gitu kan ke audiensnya. Nah itu membuat audiensnya sama dia tuh kayak punya hubungan khusus teman-teman. Yang bisa kamu pakai juga nih. khususnya buat kamu yang ingin menulis copy-nya nanti. Dan yang ketiga teman-teman, ya perusahaan, saya percaya hampir semua kitab, dari kita punya aplikasi ini ya di infon kita, Tokped ya. Tokped itu marketplace ya. Marketplace yang udah didirikan sejak tahun 2009. Nah, apa yang jadi menarik dari Tokped, dan apa yang kita bisa pelajari teman-teman? Ya ini sebenarnya sama ya, kurang lebih ya, sama kayak Isambel. Dia juga pakai Rima ya. Kartu kredit terbaik, ngasih bonus asik. Jemilan manis, semanis ayam. Pakai ini ruangan wangi seharian. Itu juga enak dilapalkan. Dan kamu bisa tambahkan ini juga dalam copywriting. Rima itu juga satu teknik yang sering dipakai banyak orang saat menulis copy ya. Nggak hanya itu ya, nggak hanya Scarlett, Tokped juga punya panggilan khusus, buat audiencenya. Minto dan Toppers ya. Minto itu miminnya, Toppers itu Topped user, kalau saya nggak salah ya. Itu juga bisa, kamu pakai juga. Terus, apalagi yang bisa kita bedah, nah ini juga epitesting ya, yang dia lakukan juga saat beriklan di Facebook. Jadi, copywriting itu nggak hanya di Metsos saja, teman-teman, nggak hanya di Instagram atau TikTok saja, tapi iklan pun juga pakai copywriting. Landing page, email pun juga pakai copywriting. Maka dari itu kamu bisa tambahkan itu, teman-teman, di copywritingmu, agar copywritingmu bisa lebih menarik dan lebih efektif juga. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja sih beberapa hal yang bisa kita pelajari dari brand-brand besar atau brand-brand nasional bagaimana strategi mereka menangkai copywritingnya. Kalau misalkan kamu ada ide lain atau brand lain yang harus kita bedah, silahkan tulis di kolom komen dan pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktif polon loncengnya, tentu saja, teman-teman, agar kamu selalu dapat informasi terbaru nih seputar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi. Mungkin itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video yang lain.